Dengan menggunakan tanda sama dengan, tanda kurang dari bandingkan pecahan-pecahan berikut Yang pertama adalah A A 2 per 7 titik-titik 3 per 7 Kalau ini penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menentukan Jadi 2 dan 3 mana yang lebih besar, berarti lebih besar 3 Jadi 2 per 7 itu lebih kecil dari 3 per 7 Kemudian yang B Yang B 1 per 2 titik-titik 1 per 3 Nah penyebutnya tidak sama, jadi kita bisa menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK masing-masing dari 2 dan 3 KPKnya berapa? KPKnya adalah 6, berarti titik-titik per 6 Nah 2 menjadi 6 dikalikan 3, maka diatasnya juga dikalikan 3 Jadi 1 dikali 3, sama dengan yang 3 3 menjadi 6 dikalikan 2, jadi 1 dikalikan 2 Itu kali 2, sama dengan 3 per 6 titik-titik 2 per 6 Nah kalau ini mana yang lebih besar, berarti lebih besar adalah 3 per 6 Jadi tanda nya seperti ini Atau ini 1 setengah lebih besar dari 1 per 3 Kemudian yang C, 2 per 6 titik-titik 1 per 3 Nah kalian bisa menyamakan penyebutnya juga sebenarnya Tapi kalau dilihat, kita bisa bagi 1 per 3 itu sama dengan 2 per 6 Jadi 2 per 6 itu ya sama dengan 1 per 3 titik-titik 1 per 3 Jadi nomor C adalah sama dengan Nah kemudian yang nomor D D adalah 4 per 5 titik-titik 5 per 6 Nah yang ini kita juga bisa menyamakan penyebutnya Jadi mencari KPK dari 5 dan 6 Hasilnya adalah per 30 titik-titik per 30 5 jadi 30 dikali 6, jadi atasnya juga 4 dikali 6 Kemudian 6 dikali 5 jadi 30, diatasnya adalah 5 dikalikan 5 Sama dengan Ini adalah 24 per 30 Titik-titik 25 per 30 Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 25 Jadi 24 ini lebih kecil Di sini adalah lebih kecil Kemudian yang nomor E E adalah 1 per 2013 titik-titik 1 per 2014 Kalau cara seperti ini Kalau mau menyamakan penyebutnya agak sulit Jadi kita bisa langsung lihat saja Jadi ini artinya adalah 1 dibagi 2013 Sama 1 dibagi 2014 Kira-kira lebih banyak yang mana Nah misalnya ada 1 bagian roti dibagi 2013 anak Apakah hasilnya sama seperti 1 bagian roti dibagi 2014? Maka yang lebih besar penyebutnya Cenderung akan menghasilkan nilai yang lebih kecil Yang nomor E adalah 1 per 2013 itu lebih besar daripada 1 per 2014 Kemudian yang nomor F F adalah 2012 per 2013 titik-titik 2014 per 2015 Untuk yang nomor F kalian bisa langsung membagi Jadi 2012 dibagi 2013 hasilnya berapa Kemudian bandingkan 2014 dibagi 2015 Nanti kalian ketemu akan 2012 itu per 2012 per 2013 itu Lebih kecil daripada 2014 per 2015 Terima kasih telah menonton!